Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si tanisi Gimana kabar sobat semua? Baik baik saja ya Oke hari ini kita akan membahas HP buangan konter sebelah Ya di depan kita ini ada HP Oppo A31 Jadi bilang pemilik HP ini tuh sudah dibawa servis ya Namun karena tidak menemukan hasil Lalu dibawalah ke tempat saya Lalu saya sampaikan saya juga berusaha ya Belum tentu juga berhasil Lalu kasusnya apa? HP ini itu saat dibuka kamera Dia mental Jadi kamera tidak fungsi Gagal untuk membuka Nah ini kita coba terus Dia muncul seperti ini ya Nah ini artinya ada notif gagal atau error Ya itu ada keterangan bersihkan Coba Kita gunakan metode yang sederhana Namun ya belum tentu juga ya Karena HP ini tuh yang jelas sudah dibawa servis sebelumnya Tapi Tetap ya Udah diganti kamera juga Bilangnya tetap Nah sebetulnya masalahnya dimana ya Oke lah kita akan coba iseng-iseng aja Kita akan hapus data Jika teman-teman dapati kasus yang seperti ini Coba dulu deh Trick yang sederhana Dengan cara masuk ke info aplikasi Atau Aplikasi manajemen ya Kita cari Kamera Lalu kita akan hapus data Di aplikasi kameranya Nah ini dimana kira-kira Nah ini Kita akan pilih ya Kita akan lakukan hapus data Jadi Trick ini Biasanya juga bisa sembuh ya Untuk menani kamera gagal Oke Dan ternyata hasilnya sama ya Ya jelas ya Gak mungkin Ya Counter sebelumnya tuh Gak ngakuin trick ini Oke lah kita langsung bongkar saja ya Ini kemungkinan besar hardware Kita akan buka dulu Untuk di bagian Sim tray nya Lalu kita buka Bagian back cover Oke ini sudah terbuka Nah saya melihat Bautnya tidak komplit ya Ya jadi Kasusnya itu Kamera gagal Buka Untuk kasus kamera gagal Atau error Tahapan yang pertama ya Hapus data aplikasi Jika masih tetap Cek bagian fisiknya Terutama Dia terhubung dengan baik Atau enggak Nah ini ternyata terhubung dengan baik ya Lalu tahapan kedua Perhatiin bagian Konektornya Korosi atau enggak Karena itu Sangat penting ya Jika konektor korosi Ya otomatis Jalur Enggak normal ya Nah ini saat saya copot Saya melihat Bagian konektor aman Tidak ada Tingkat korosi Lalu bilang pemilik juga Kamera sudah dicoba Yang lain Juga masih tetap Enggak membuka Berarti dimana Permasalahan Nah ini Kita pastiin bagian konektornya Bersih ya Enggak ada tingkat korosi Jika kita sudah coba Trick hapus data Tetap Ganti kamera Tetap Terutama kameranya Modulnya Coba Konektornya Masih tetap Berarti Fix kemungkinan terbesarnya Di IC Kontrol Kamera Nah untuk di OPPO A31 Itu ada di area Paling atas Kita akan Mesti buka Kalengnya dulu Supaya kita Cari tahu Dimana letak IC Kontrolnya Nah ini Berhubung Mesin belum pernah Dipongkar Maksudnya Belum pernah digarap Bagian IC nya ya Kalau dipongkar Sebelumnya Sudah dipongkar nih Keliatannya Karena Coba ada Penggantian kamera Tapi tetap Enggak fungsi Ya saya buka Kaleng dulu ya Untuk pembukaan Saya menggunakan Blower yang Murahan Quick 850 Analog Ya anginnya itu Angin-angin KW3 Panasnya 375 Itu saja Stellanya Oke guys Ini sudah Tercopet ya Untuk kalengnya Dan kita Bisa Dapati ini Sudah Kita bisa Lihat ya Area Untuk Bagian kontrol Dimana Oke Saya bersihkan dulu ya Setelah Kita lepas kalengnya Supaya Lebih kelihatan Sebetulnya Komponennya itu Sebelah mana Ya ini Kita akan Lihat Lebih dekat Jadi Dia itu Berupa IC Warna hitam Kecil Nah ini Ini adalah IC kontrol Buat kamera Di hp OPPO Rata-rata Letaknya Di bagian Kanan Atas Nah ini Dia Solusinya Apa Kita akan Coba Rehot Sambil Digoyang Inul Jika kita Rehot Atau Goyang Dia masih Tetap Tidak Fungsi Ganti Cari Copotan Di hp OPPO Atau Di Realme Biasa Ada IC Kecil Hitam IC Kontrol Nah ini Yang jelas Ini tidak Ada yang Jual Di Tokus Perpat Kita Mesti Cari Copotan Namun Biasanya Trick Yang saya Lakukan Itu Goyang Sembuh Karena Efek Dari Jatuh Bisa Mengibatkan Jalur Tidak Connect Dengan Baik Atau Bad Connector Ya ini Saya Tambahin Fluke Ajaib Lalu Digoyang Inul Dan Mohon maaf Ini tertutup Intinya Kita Panasi Kita Rehot Sambil Kita Goyang Dengan Pinset Goyangnya Jangan Terlalu Sadis Sedikit Saja Yang penting Kena Oke Ini Sudah Kelar Dan Kita Tinggal Tunggu Dingin Saja Ya Jadi Untuk Kasus Kamera Finally Itu Biasa Larinya Ke IC Kontrol Namun Yang Lebih Parah Lagi Jika Langsung Ke Bagian Jalur CPU Nah itu Rada Susah Penanganannya Namun Ini Biasanya Sampai Ke Step IC Control Itu Sudah Kelar Kadang Juga Bisa Pengaruh Bagian Software Namun Biasanya Mentok Software Kalau Kita Sudah Hapus Data Dia Sudah Clear Sudah Normal Tapi Tadi Sudah Kita Hapus Data Tapi Masih Tetap Ya Saya Langsung Pasang Lagi Kaleng Karena Umumnya IC Control Jika Kita Sudah Panasi Lalu Kita Koyang Itu Berhasil Itu Yang Sering Saya Dapati Ini Sudah Saya Tutup Kembali Kaleng Lalu Kita Akan Coba Tes Apakah Memang Betul IC Control Itu Jadi Prosesnya Awalnya Dengan Yang Mudah Hapus Data Masih Tetap Cek Konektor Koros Hingga Jika Enggak Cek Dengan Kamera Atau Beli Kamera Ganti Jika Masih Tetap Berarti IC Control Itu Yang Bermasalah Ya Ini Saya Pasang Kembali Lalu Kita Akan Coba Jadi Ini Oppo A31 Ya Saya Nyalakan Nah Untuk Teman Teman Jika Tidak Mempunyai Cadangan Saya Ada Trick Sebetulnya Untuk Jumper Namun Jika Ini Tidak Berhasil Kita Nanti Akan Lakukan Jumper Untuk Di Kaki IC Tapi Jika Ini Berhasil Ya Tidak Jadi Ada Solusi Terakhir Tanpa Ganti IC Kita Bisa Jumper Kaki IC Oke Ini Kita Akan Coba Dulu Ya Wah Kok Malah Sentuhnya Tidak Bisa Wah Gawat Ini Wah Alhamdulillah Bisa Lagi Sempet Harap Harap Cemas Sentuhnya Tidak Bisa Oke Bismillahirrohmanirrohim Ayo Alhamdulillah Sudah fungsi ya Kameranya Mantap Jiwa Mempesona Iya Alhamdulillah ya Berarti Saya Tidak Jadi Kasih Bocoran Ini Gimana Cara Jumpernya Ini Sudah Jadi Jadi Kalau Ini Misalnya Tidak Jadi Bisa Dijumper Kakinya Dari Kaki Atas Kiri Jumper Ke Kaki Kanan Atas Nah Ini Berhubung Sudah Bisa Ya Tidak Jadi Oke Alhamdulillah Buat Teman Jika Dapati Kasus Yang Sama Di HP Oppo Khususnya Jipset Mediatek Ini Kebetulan Jipset Mediatek Tinggal Reparasi Bagian IC Kontrolnya Bag Rehot Tidak Bisa Coba Rebar Tidak Bisa Jumper Kakinya Ya Ini Langsung Saya Lapin Ya Karena Sudah Rampung Ya Ini Berlaku Untuk Di Realme Juga Yang Umumnya Ya Yang Mediatek Chipset Oke Saya Nyalakan Lagi Jadi Ini Milik Gak Tau Ya Subscriber Atau Bukan Ya Tadi Sempet Ya Untuk Layar Sentuhnya Gak Fungsi Ya Mungkin Itu Belum Proses Ya Oke Sudah Aman Ini Ya Kita Coba Fotokan Ya Jadi HP ini Sempet Di Otak Atik Counter Sebelah Ya Sampai Dikanti Kamera Bilangnya Tapi Tetap Ya Ya Karena Permasalahan Bukan Disitu Tapi Di IC Kontrol Ya Untuk Di Bagian Kamera Depan Juga Berfungsi Ya Semua Berfungsi Nah Ini Jadi Sebetulnya Ini Bisa Dilakukan Siapapun Yang Penting Tahu Dimana Letak Kerusahaannya Ya Ini Tadi Sempet Harap Harap Cemas Betul Ya Saya Wah Kenapa Ini Gak Bisa Disentuh Rupanya Memang Belum Apa Ya Mungkin Belum Presisi Ya Dan Ya Untuk Trick Jumper Itu Itu Bisa Kita Bahas Kalau Nanti Ada Kasus Yang Memang Betul Rusak IC Kontrol Ya Nah Ini Kebetulan Masih Bisa Diharapkan Untuk IC Kontrol Tanpa Kita Ganti Ataupun Jumper Kakinya Oke Kita Lihat Ini Oppo A31 Dan Terima kasih Atas supportnya Teman-teman Sobat Texas Semuanya Jaga Kesehatan Selalu Dan Dimurahkan Rezikinya Amin Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tau Jut